Selamat malam untuk semua sahabatku yang ada di atas Islam Kristen Pak? Kristen Kristen Bentar, Bobi dulu, silahkan Bobi Bobi Islam Kristen? Iya, saya Kristen Pak Oke, silahkan, apa yang dipermasalahkan? Kalau di sini Pak, enggak ada yang dipermasalahkan, enggak ada Di sini enggak ada Ada yang mau ditanyakan? Yang saya tanya sekarang Pak Ini soal Mau yang diimani Baikpun Kristen ataupun Islam itu Apa sih? Untungnya gitu Itu pertanyaan saya Karena kebanyakan di Sama semua yang naik Iya, iya Kebanyakan saya lihat di VT-VT Kebanyakan debat kayak gini, apa sih? Maksudnya apa? Supaya gini-gini Bang Gini Bang Tujuan Anda sudah tahu Sudah tahu mau tanya apa Itu Kalau menurut saya Kenapa enggak? Kan di Indonesia ini kan banyak agama Ada Buddha Ada kau wujud Ya kan? Dan bahkan pun ada agama yang lebih besar lagi Jadi Kenapa hanya Dengan Islam itu yang Debat-debat Pasang kuping saya jawab Jadi Jadi saya Mau Pasang kuping Saya mau kasih tahu aja Itu kalau soal Debat agama itu Kau salah herat Pokoknya Apa yang kita imani Apa yang kita Yakini Itu aja kita yakini Sudah diam 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 Nyimak Sudah dijawab Sudah dijawab Sudah dijawab Sudah dijawab Carakan lagi Jadi Anda naik ke sini Itu sebagai perpanjangan tangan setan Anda menyuruh kami diam Gak usah diskusi Biarkan orang Kristen Memurtadkan orang Islam Supaya pengikut setan itu banyak Oke Kan tadi sudah dijelaskan Yesus mengatakan Diam dulu Diam dulu Kamu Dia yang didengarkan Tidak mau dengar orang Kamu kan bertanya Yesus mengatakan Di dalam kitab Anda sendiri Ini manusia loh Tuhan yang Manusia yang Anda Tuhankan loh Yang berkata Akulah yang memilih engkau Yang dua belas Ini Salah satu diantaramu Adalah Iblis Siapa Iblis yang dimaksud oleh Yesus? Judas Judas yang kemudian berkhianat terhadap Yesus Judas yang menyerahkan Yesus kepada Romawi Siapa yang senang ketika Yesus diserahkan? Iblis Yang senang Iblis Siapa yang senang ketika Yesus dijadikan sebagai penembus dosa Di atas tiang salib? Iblis 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 Nah Akankah kami membiarkan Umat Islam ini Ikut menjadi Pemuja Pemuja Iblis Tidak Jadi dialog harus tetap terjadi Membawa untuk mengkristiankan orang Kami juga datang untuk mempertahankan akhida kami Agar anak-anak kami tidak dimurtadkan menjadi penyembah Tumbal yang ditumbalkan oleh Iblis di atas tiang salib Pertanyaan saya sekarang gini Bang Zuma Ini ada yang menyatakan Mengkristikan Anda Ada Ada yang menyatakan demikian Oh jelas Apa gunanya kitab Anda mengatakan Alkitab Menggunakan kata Injil di dalamnya Menggunakan kata Taurat di dalamnya Menggunakan kata Ibrahim di dalamnya Daud Musa Nama-nama Nabi itu dipakai Itu diambil dari apa Dari Al-Quran Original testnya Moses Abraham David Di rupa semua menjadi nama-nama Islam Paham ya Nah itu yang pertama Kedua Kedua di dalam agama Anda itu ada misi kristenisasi Mengkristiankan orang-orang Oke Yang sudah punya agama dikristiankan Bahkan orang gila dikumpul Di baptis orang gila itu diobatin Dikasih obat gratis Dikasih tempat tinggal Mereka sedikit sembuh Dibaptis semua Padahal mereka adalah orang Islam Itu fakta di lapangan Bencana di palu Saya dengan mata aku sendiri Lihat Orang di asrama haji makasar Dan juga di Rumah sakit wahidin Nyata-nyata Islam pakai jilbab Didoakan pakai cara-cara gereja Apa tujuannya gitu Apa tujuannya Gini orang jelas jelas-jelas pakai jilbab Orang Islam Dibacakan dengan nama-nama Jeseus Apa maksudnya tuh Mana ada kami di Islam kayak begitu Sudah jelas orang kristen kita datang Bacakan al-fatih Nggak ada Nggak ada di Islam kayak gitu Hanya di agama Anda Karena agama mereka harus dijual murah Nah itu dia Jadi sekarang di rumah ini dibahas tentang apa Menjelekkan gitu Atau bagaimana Bukan dijelekan Saya bicara dulu Terus apa Ya terus apa Dijelaskan Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah Adalah Allah Yesus itu adalah anak Allah Kalian adalah anak-anak Allah Ya kami nggak terima itu Bang Kalau soal keimanan Mohon maaf ya Kalau soal keimanan Itu tergantung pada pribadi masing-masing Mau dia kristen Mau dia islam Mau dia budak Mau dia penghujung Enak aja Enak aja Bentar dulu Bang Tadi abang ngomong saya tes kesempatan Jadi begini Bang Ya Untuk debat ini kurasa Enggak penting Kalau Oke Kami berhenti Debat Oke Kalau debat Kalau debat terus Bang Ini bisa menimbulkan Ini bisa menimbulkan keributan Ribut apa Apa yang ribut Bang Bobi Saya percaya Bisa ini Bisa ini Jadi nggak usah Loh kok nggak usah Lebih ribut lagi nanti Kalau jelas-jelas Kami islam Kalian datangi Membawa lembaran-lembaran Berisikan Bahasa Yang datang dari kitabmu Tetapi menggunakan Bahasa Arab Lebih ribut lagi nanti kita Mending kita cegah Dari awal Kita cegah Adanya apologit islam Justru untuk Mencegah Adanya keributan Kristen silahkan Dengan pakaian Kalian Jangan kalian Kristen menggunakan Pakaian islam Datang-datang Bawa bibel Lembaran-lembaran Pakai bahasa Arab Supaya disangkanya Itu adalah Ayat suci Al-Quran Datang ke pesisir-pesisir Ke pelosok-pelosok Murtadkan orang-orang Yang lemah ekonomi Yang lemah islam Tiba-tiba berdiri gereja Entah apa-apanya disitu Oh ternyata kita datangin warga Sudah dibaptis semua Minoritas tidak tahu diri Ngatur-ngatur Gak bisa kayak gitu Silahkan anda Jelaskan agamamu Kami jelaskan agama kami Biarkan orang yang menonton Dan memilih Jangan kusuruh kita berhenti berdebat Habis itu kalian salib lewat kiri Kelorong-lorong Orang yang sudah punya agama Didatangi Ya kami doakan ya bu Mudah-mudahan Besok kami datang lagi ya Datang besok bawa indomie Bawa ini bawa ini Habis itu dibawa ke gereja Dibaptis Kami mau diam gitu Apakah ada agama itu harus dipaksa Harus masuk sini Kan gak ada kan bang Zuma Lah faktanya begitu terjadi Orang banyak dibaptis Dengan cara-cara seperti itu Karena mereka gak ngerti Islam Gak ngerti tentang Bibel Mereka tinggal percaya aja Mereka lapar Mereka lapar Dikasih makanan Terima Dibaptis Nyebut nama Yesus Dibaptis mereka Ninggalkan agama mereka Kami diam aja gitu Dulu iya Dulu iya Sekarang gak Sorry Maaf Dulu iya Sekarang gak Apalagi dengan berdirinya api Jangan pernah mimpi Gak lagi Dulu iya Kalian boleh Woy pendeta Kalian boleh Tapi sekarang gak lagi Wahai misionaris Dulu boleh Sekarang gak lagi Langkai api dulu Langkai api Kalau mau murtadkan orang Kalau ada ke rumah Kusir amir panas Dulu boleh Kalian Dengan dana yang kalian punya Dengan kuasa yang kalian punya Dengan politik yang kalian punya Kami diam Karena kami selalu berpikir positif Tentang kalian Rupa-rupanya kalian itu adalah Musuh dalam selimut Serigala berbulu domba Kamu mungkin tidak Bobi kamu mungkin tidak Mungkin Tapi ada sekelompok besar Di kalangan kalian itu Kerjanya memurtadkan 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 Murtadkan 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 Bahkan di sekolah-sekolah tinggi Kalian itu Belajar Quran Asal kau tahu Belajar ayat-ayat Suci Al-Quran Bahkan asal kau tahu Sekarang banyak pendeta Ngaku-ngaku Islam Ngaku-ngaku murtad Ngaku-ngaku kemudian Orang Anak ulama Anak kiai Ngaku-ngaku mereka Masuk ke pesantren-pesantren Memurtadkan orang Bahkan tidak jarang kita lihat Di sosmed Orangnya kafir Pemakan babi Pakai jilbab Pakai kopia Pakai baju koko Bicara pakai ayat suci Quran Banyak Habis itu Kamu suruh kami diam Dasar oten Kampret Ya jangan gitu bunda Itu Itu yang melanggar Aturannya Jangan Jangan pakai Kampret-kampret Bang Bobi Saya jawab dulu ya Ya Bang Juma Ya Bang Juma Saya berbicara sebentar Sebetulnya di setiap Keyakinan beragama itu Bang Baik Keyakinan apapun Ada yang baik Dan ada yang buruk Itu sudah pasti Itu sudah pasti Tidak semuanya Ada hal yang baik disana Bang Juma Ya tadi Pembicaraan Bang Juma Memang saya akui Tapi banyak juga Bang Kalau kita Intinya mengambil Satu fakta dan data Yang ada di lapangan Bukan orang Kristian Aja begitu Bang Ya Coba Anda buktikan Coba Ya jadi begini Bang Yang buruk dari Islam itu apa Anda kan mengatakan Setiap agama ada baik Ada buruk Yang Islam Yang buruk di agama kami itu apa Bang Begini Kalau saya tidak pernah ya Memburukkan agama Tapi memburukkan Tadi Anda katakan Ada baik ada buruk Coba Tadi ngomong Tadi ngomong gitu Ada yang buruk Coba tunjukkan di Islam Yang buruk itu apa Bang Saya tidak pernah menunjukkan Yang buruk di dalam agama Tapi saya Menunjukkan yang buruk Di dalam individu agama Itu individu Bang Individu agama Seseorang Dengan keegoisannya Ya Mengambil sesuatu Keputusan Demi kalangan diri sendiri Dan demi kalangan keluarga Itu ada Ini studi kasus ini Ada banyak Ya Tadi Kalau Anda mengatakan Bahwa setiap agama Ada yang baik Ada yang buruk Saya katakan Di agama Anda Buruk semua Gak ada yang baik Itu kan menurut Abang Jumbo Nah iya makanya tanya Kenapa bisa bicara begitu Eh saya bilang Ya Saya bilang Tidak di agamanya bang Tapi di setiap Keyakinan Kalau saya Kalau saya langsung Emang agamanya Yang buruk Iya Itu kalau penilaian Abang agama Bukan penilaian Itu fakta Dari mana abang Pastikan faktanya buruk Oke Satu Satu Nabi mana yang mengajarkan Menyembah kepada Sesamanya manusia Jawab ke saya Bang Gini Kan cuma bisa bang Bang Enggak Kan cuma bisa bang Abang dengarkan saya dulu Saya punya pertanyaan kan Jelas Nabi mana Di kalangan Bani Israel Yang mengajarkan Menyembah Sesamanya manusia Jawab Nah Begini bang Ya Kalau masalah itu Kami Kami tidak menyembah manusia Nah ini Inilah yang saya katakan Buruk Anda pikir Maria itu Melahirkan ayam Jadi gini bang Ya kan Buruk Buruk Kalau kita memperdebatkan Diantara keyakinan abang Dengan keyakinan tabu Kita tidak akan Pernah bisa sampai Karena begini Memang Dan Yesus Kristus itu Adalah jalan Untuk menuju Bapak di sorge Yaitu Allah Ya Dan Yesus Kristus itu sendiri Tidak pernah mengatakan Bahwa dia itu Tuhan Kenapa dituhankan Kenapa dituhankan Melainkan Yang percaya kepada Yesus Kristus Selah Menuhankan Yesus Kristus Percaya sebagai apa Percaya sebagai apa Percaya sebagai jalan Menuju Allah Kalau Kalau jalan Menuju kantor Apakah kantor Bang Ada kantor Tanpa jalan Tidak bisa bang Sampai di kantor Iya betul Tapi apakah jalan itu Adalah kantor Itu dulu Selesaikan Jalan itu Tidaklah kantor Nah terus kenapa Yesus yang disembah Dituhankan Yesus itu Ya Yesus Kristus itu Tidak pernah menganggap Dirinya Tuhan Tetapi Pengikut dialah Yang menuhankan Nah itu dia Makanya kubilang Saya tidak pernah memandang Di agama anda itu Ada yang baik Buruk Kalau menurut Jumat itu Di agama kami Semuanya buruk Itu urusan Perhidup Badi Bang Jumat Bukan urusan pribadi Ini urusan umat islam Supaya umat islam Jangan terpesona Dengan lipstick Dengan bedak Dengan alis Yang semuanya Hanyalah palsu Apa urusan kami Dengan itu Bang Yang penting kami Urusannya kan sudah Sangat jelas Saya sudah katakan kepada Saudara Apakah Maria melahirkan Manusia Manusia Apakah ada Nabi Apakah ada Nabi yang mengejarkan Menyembah kepada manusia Tidak ada Apakah Yesus itu tujuan Bukan Lalu Yesus itu apa Menurut lisan saudara Yesus itu adalah jalan Kalau jalan Kenapa disembah Sekarang begini loh Bang Ya Kami dari awal kehidupan kami Sudah menyembah Yesus Kristus Nah itulah yang saya katakan Buruk Kami tidak mau Anak keturunan kami Ikut seperti Abang Ya Jadi Begitu Bang Makanya Bang Kami disini hadir Bang Untuk membangbangkan Semua orang Pembangkang Terhadap Perintah Tuhan Bang Begitu Tidak ada Yang namanya Di Kristian itu Tidak ada pembangkang Loh Yesus mengajarkan Menyembah dirinya Atau tidak Yesus mengajarkan Bahwa Akulah jalan kebenaran Saya tanya apa Coba Coba Kita lihat Bang Siapa yang pembangkang Bang Yesus mengajarkan Menyembah dirinya Atau tidak Mengajarkan Dimana Yesus mengajarkan Sembelaku Yesus mengajarkan Kepada umat yang percaya Bahwasannya Dialah jalan kebenaran Dia jalan Saya tahu jalan Bang Saya tahu Dia Yesus itu jalan Kami umat Islam Juga mengimani itu Nabi yang datang Kepada Bani Israel Adalah jalan yang lurus Menuju kepada Allah Ihdinas siratal mustaqim Dia jalan lurus itu Para nabi jalan lurus itu Menuju kepada pencipta Langit dan bumi Yang kita tanya ini Sembalaku itu tertulis dimana Bang dimana tertulisnya Gak ada kan Kalau tidak ada tertulis Bang Berarti benarlah saya katakan bahwa Di ajaran kalian itu gak ada yang baik Semuanya buruk Tapi nyatanya orang-orang Kristen baik-baik semua Bang Baik bukan karena bibanya Baik bukan karena konsep ketuhanannya Baik bukan karena itu Bang Jadi menurut abang orang Kristen itu dimana gak baiknya Tidak baiknya karena mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia Lalu menjadikan data-data di islam sebagai tameng Alkitab Nabi Musa di bawah-bawah Nabi Daud di bawah-bawah Itu benar itu Nabi Ibrahim di bawah-bawah Itu kebenarannya cuma ada pada bangku Nabi Isa di bawah-bawah Menyembah manusia itu benar atau salah Kami tidak pernah menyembah manusia Memang balbal Kami tidak pernah menyembah manusia Tapi menyembah Yesus Menyembah Yesus Menyembah Yesus Nah itu adalah Yesus adalah salah satu juru selamat bagi kami untuk sampai Yesus itu manusia atau bukan Tadi katanya tidak menyembah manusia Tapi menyembah Yesus kan sakit Yesus itu manusia Pak Ismail Kalau prediksi abang-abang bawa ke Kristian kami Sampai kiamat dunia ini pun kita tidak pernah bisa ketemu Tanya baik-baik Ismail Ismail Dengerin Yesus itu manusia atau bukan Kalau menurut kami orang Kristian Yesus itu bukanlah manusia Anaknya Bunda Maria Anaknya Bunda Maria manusia atau ayam Yesus itu adalah anak Allah Jadi Bunda Maria tidak punya anak Bukan begitu Bang Sekali saya tanya Bang Mulai lagi membangkang Banyu Pusing saya Bang Andi saya tanya Bang Andi percaya tidak adanya Allah Percaya Bang Andi percaya tidak segala sesuatunya apapun itu bisa dibuat Allah Percaya Sudah jelas itu jawabannya Kenapa Abang ngatur-atur masalah urusan Allah Siapa yang ngatur Bang Andi Bukan saya Terus anaknya Maria ini manusia atau hewan Kalau di kami di konteks Kristen ya Bahwa segala sesuatunya kejadian itu Pertanyaan dari Banyu Mak Anaknya Maria manusia atau hewan Kalau itu enggak bisa saya jawab Anda Bang Enggak bisa saya jawab Inilah Yesus katakan di dalam Yohanes 6 nomor 70 Salah satu di antara kamu itu adalah iblis Iblis yang menghadiahkan Anda seorang Tuhan Yaitu Yesus Makanya kayak gini narasi Anda Anda sehat Anda ingin menipu kami Tapi sebenarnya Anda cuma menipu diri Anda sendiri Karena Anda yang terjebak dengan konsep iman saudara sendiri Kami tidak terjebak dengan logika itu Iman itu Iman itu Iman apa itu namanya Kalau Bang Jumah mengatakan bahwa Kami itu orang Kristian menjebak Anda Itulah salah besarnya Abang sebagai guru Lalu kenapa Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia Eh Kalau memang menurut ajaran kami Orang Kristian Yesus itu adalah anak Allah Bang Tapi Yesus manusia atau bukan Perbedaan di antara manusia dan Yesus Saya bisa terangkan sama Bang Saya tanya Yesus itu manusia atau bukan Perbedaan di antara Yesus dan manusia Perbedaan Ini berkaitan dengan pengucapan Yesus Salah satu di antara kalian adalah Iblis Apa dampak dari mengimani ajaran Iblis Ini Ini yang Anda protekkan sekarang Saya tanya Yesus itu manusia atau bukan Yesus itu adalah anak Allah yang disipitakan Allah Manusia atau bukan Diantara manusia atau bukan Itu tidak Ini yang dimaksud Yesus Salah satu di antara kalian adalah Iblis Ya kayak gini Iblis itu suka berpura-pura Iblis itu suka kamu pelase Ini yang Anda lakukan Manusia kok dikatakan bukan manusia Berarti Anda itu adalah anti-Kristus Bang Abang jelaskan dulu Gini loh Aduh Bagi kami orang Kristen Dimainkan Bang Hendi Ismail 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 dengarkan dulu bro Yang disusui Bunda Maria itu manusia atau bukan Bang Gini loh bang Saya bisa jelaskan Saya mencoba Tinggal jawab dulu sederhana Yang pernah dilahirkan Bunda Maria Dirawat disusui itu manusia atau bukan Abang tekan saya terus Junggu dulu saya ngomong Cuma sederhana ini dulu Jawab Abang jangan dulu bawa ke sana Gini nih Yang dilahirkan Bunda Maria Ya dibungkus lampin Taruh di palungan Digendong Dibawa pulang Disusui itu manusia atau bukan Dia adalah manusia yang berwujud Allah Manusia berwujud Allah Maksudnya apa Jadi begini bang Abang tahu gak perbedaan diantara manusia itu dengan Yesus itu sendiri Apa bedanya Nah sekarang Anda bertanya Biar kita paham dan jelas Apa bedanya manusia Apa bedanya manusia Yesus dengan Bunda Maria selain jenis kelamin Apa bedanya Oke abang Kuhandi Biar saya terangkan Biar abang mengerti bagaimana konteks di Kristen itu Ya Jadi begini loh Yang namanya Yesus Kristus itu perbedaannya dengan manusia Manusia itu diciptakan dari satu hubungan darah Itu manusia Tapi Yesus Kristus itu diciptakan oleh Allah Oh diciptakan Yesus Aku yang mencoba Yesus diciptakan Kena dia Udah Udah Anda sudah mengaku Yesus itu ciptaan Nah sekarang siapa yang penuh dengan rogelam Kena dia Tidak ada Islam itu tidak pernah kemudian hadir untuk menyesatkan Kita itu menolong saudara untuk keluar dari lingkaran itu Abang sendiri Anda sudah mengatakan Yesus itu ciptaan Sudah Tinggalkan menyembah ciptaan Tuhan Abang sendiri yang mengatakan Anda Tidak ada menyesatkan Kalau kami orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Islam itu menyesatkan Tidak pernah itu Ya karena memang tidak menyesatkan Menyesatkan Sekarang dengarkan Dengan lisan Anda sendiri mengakui barusan Yesus itu adalah ciptaan Hanya orang yang tidak berfungsi akalnya Yang mau menyembah ciptaan Makanya saya katakan tadi Ketika Anda mengatakan semua agama itu punya baik Buruk Saya katakan Agama Anda tidak ada baiknya Buruk Cuman dinampakkan baik Tapi itu aslinya buruk Tuhan Anda diciptakan Apakah itu sebuah ajaran yang baik Abang Abang Kalau Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan Apa bedanya dengan agama seberang Yang menyembah sapi Sama-sama ciptaan Yang satu ekornya di belakang Yang satu ekornya di depan Apa bedanya Apa bedanya Bang Jumat Bang Jumat Astagfirullah 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 Alam kan sudah aku bilang bang Kami Islam juga mengakui Nabi yang datang kepada Bani Israel itu Sebagai jalan Kebenaran dan hidup Menuju kepada Tuhan Dia cuma jalan Dia cuma jalan Bedanya Anda menuhankan jalan Jalan menuju ke monas Itu bukan monas Bang Bang Biar abang tahu ya Cara doa kami orang Kristen Saya bikin sikit-sikit aja disini Ya Gini loh Atas Yesus makelar doa Pasti ini Bukan gitu Gak gitu Gak gitu doanya Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Ya Kami datang kepada dirimu Atas nama Bapak yang ada di sorga Tuhanmu itu Tuhanmu dua itu Haduh Ini Jadi Ada apa Ada Yesus Bang Gini loh bang Saya sudah bilang Yesus itu Tidak pernah mengakui dirinya Sebagai Tuhan Ya karena Dia bukan Tuhan Yesus dikatakan Firman yang kamu dengarkan Dari mulutku Itu bukan dari aku Tetapi dari dia Yang telah mengutus aku Kenapa Yesus Tidak mengatakan dirinya Tuhan dari mulutnya Karena memang Yesus kan Tuhan Kenapa dituhankan Abang berarti gak denger saya ngomong Ya justru Ya Orang percaya Terhadap Yesus Kristus Itulah yang Menuhankan Yesus Kenapa Kenapa anda menuhankan Itu terserah kami Ya itulah maka yang saya katakan Tidak ada yang baik Itu tidak ada yang baik Kenapa Karena manusia Diciptakan Coba anda baca dalam Yohanes 1 Nomor 13 Manusia yang diperanakan Manusia yang diperanakan Bukan dari darah Atau dari daging Inilah yang saya katakan Saya pertanggungjawabkan Mulutku yang berkata Buruk Mana ada manusia berhakikat Tuhan Ya kan Orang-orang yang tidak berakal Mungkin percaya Tapi orang yang masih waras Pasti meninggalkan Ajaran itu Pasti Jadi Jadi Bang Juma Tidak pernah mengakui Adanya Tuhan Yesus Kristus itu Saya mengakui Yesus Kristus Yang adalah Nabi Isa Yang datang kepada Bani Israel Itu ada Memang Tapi dia bukan Tuhan Dia ciptaan Anda sudah mengakui Tadi kan Dia ciptaan Kitab anda mengatakan Yohanes 1 Nomor 13 Manusia yang dilahirkan Dan diperanakan Dan diperanakan oleh Maria Yang berasal dari Allah Anda kan sudah mengakui Dalil sudah aku berikan Kenapa saya katakan agama buruk Karena salah satu dari kamu Adalah Iblis Iblis ini berkarya melalui Yudas Apa akibatnya Yesus disalipkan Setelah disalipkan Dia dibangkitkan Untuk apa Untuk dituhankan Oleh siapa Oleh kering Untuk si Kristen Jadi gini loh Bang Jadi gini loh Maka orang yang Mengimani pengajaran Yang dihasilkan dari Karya Iblis Itu adalah Pengikut 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 Iblis Iblis Oke Gitu Telat Oke Coba gue terapi dulu Ismail Saya terapi dulu Sebentar Ismail Dengarkan saya Bentar Setengah menit Boleh Boleh Tuhan Kamu ada Berapa Tuhan Saya ada Satu Yaitu Allah Oke Bukan Yesus Ya Bang Abang Jangan Tambah Dulu Tanya Aja Jangan Biasa Biasa Kelabuhi Saya Juga Justru Anda Yang ingin Mengelabuhi Kami Di sini Anda Mencoba Yang Lahir Apa Manusia Yang Hakikatnya Tuhan Benar Benar Yuhadi Allah Walladina Aman Wama Yakda Una Illa Am Pusahum Orang Orang Kafir Itu Menipu Allah Dan Menipu Orang Orang Beriman Padahal Sesungguhnya Mereka Tidak Menipu Allah Dan Orang Beriman Melainkan Menipu Diri Mereka Sendiri Anda Hanya Jadi Bahan Tertawaan Di sini Anda Gagahan Yesus Itu adalah Tuhan Yesus Itu adalah Hakikatnya Ilahi Hakikatnya Tuhan Tetapi Di sisi Lain Dia Katakan Apa Dia Adalah Ciptaan Dia Adalah Manusia Anda Jadi Bahan Tertawaan Anda Menipu Diri Anda Kami Tertipu Sudah Kalau Memang Bang Jumah Merasa Kami Orang Kristian Itu Semua Tertipu Anda Yang Menipu Diri Anda Sendiri Kita Benarkan Dari Bang Jumah Hari Ini Oke Dan Seterusnya Orang Kristian Menyaksikan Kita Di bawah Bahwasanya Anda Mengatakan Orang Kristian Itu Menipu Diri Sendiri Saya Buktikan Setelah Ini Saya Buktikan Silahkan Apa Lagi Pak Tanya Bang Kami Orang Kristian Itu Tidak Pernah Tertipu Oleh Yesus Kristus Bukan Yesus Yang Nipu Anda Ayat Al-Quran Mengatakan Padahal Sesungguhnya Orang Kristian Itu Hanya Menipu Diri Mereka Sendiri Kalian Yang Menipu Diri Kalian Sendiri Dan Saya Buktikan Oke Itu Kan Menurut Kata Bang Kami Menipu Diri Kami Sendiri Itu Menurut Al-Quran Menurut Saya Dan Menurut Fakta Sejarah Menurut Fakta Yang Ada Itu Gini Bang Kalau Memang Al-Quran Abang Mengatakan Bahwa Orang Kristian Itu Adalah Menipu Diri Sendiri Itu Ya Sudah Pertahankan Al-Quran Abang Mari kita Buktikan Sekarang Al-Quran Ini Benar Atau Tidak Mau Sudah Enggak Buktikan Benar Atau Tidak Abang Buka Dari Labang Di Al-Quran Sekarang Mari Kita Buktikan Kebenaran Al-Quran Ini Benar Atau Tidak Ada Yang Bukti Anda Menipu Diri Anda Sendiri Berarti Al-Quran Benar Enggak Siapa Yang Debat Sama Abang Itu Tidak Benar Berarti Saya Tidak Mampu Membuktikan Tapi Kalau Al-Quran Benar Saya Mampu Membuktikan Bahwa Anda Menipu Diri Anda Sendiri Mari Kita Mulai Tuhan Anda Ada Berapa Tuhan Anda Ada Berapa Saya Buktikan Al-Quran Saya Benar Tuhan Ada Berapa Saya Akan Membuktikan Kitab Suci Saya Supaya Yang Dibawah Tidak Goya Imannya Terhadap Islam Tuhan Anda Ada Berapa Tuhan Anda Ada Berapa Tangan Anda Keringat Dingin Betis Anda Sudah Mulai Gementar Mata Anda Sudah Mulai Berkunan Kuna Kenapa Anda Terbukti Anda Menipu Diri Anda Sendiri Ditanya Apa Ini Al-Quran Ingin Saya Buktikan Tuhan Anda Ada Berapa Subhanallah Lihatlah Wahai Umat Islam Betapa Benar Firman Allah Sesungguhnya Orang Orang Kafir Itu Menipu Allah Dan Juga Menipu Orang Beriman Padahal Sesungguhnya Tidaklah Demikian Yang Mereka Tipu Sesungguhnya Adalah Diri Mereka Sendiri Mari Kita Buktikan Tuhan Anda Ada Berapa Tuhan Yang Debat Dengan Ajaran Abang Siapa Saya Ingin Membuktikan Yang Minta Abang Siapa Dita Dulu Disini Ya Al-Quran Kita Simpan Saya Tanya Tuhan Anda Ada Berapa Tuhan Tuhan Satu Siapa Tuhan Satu Itu Debat Dengan Saya Tidak 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 Apakah Yesus Adalah Tuhan Anda Yesus Adalah Jalan Tidak Tidak Apakah Dia Juga Tuhan Anda Yesus Adalah Jalan Keselamatan Bagi Kami Orang Kristian Apakah Anda Menyembah Yesus Kami Tidak Pernyembah Kami 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 Selamat Itu Karena Yesus Kristus Apakah Anda Menuhankan Yesus Jelas Jelas Orang Kristian Adalah Menuhankan Yesus Oke Apakah Yesus Bisa Kelihatan Yesus Bagi kami Saat ini Dia Tidak Bisa Kelihatan Dulu Pernah Kelihatan Dulu Pernah Kelihatan Oke Tuhan Anda Yang Satu Tidak Bisa Kelihatan Tuhan Anda Yang Satu Pernah Kelihatan Berarti Yukhadi Yukhadi'una Allaha Walladina Amanu Wa Ma Yakhda'una Illa Ampusahum Wa Ma Yash Urun Kami Mempercayai Bang Handi Masuk Kami Mempercayai Bahwa Segala Sesuatunya Dari Kehendak Allah Kalau Dia Mau Lihat Kelihatan Atau Tidak Itu Kan Urusan Allah Berarti Abang Melampaui Urusan Allah Oke Baik Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Kitabnya Orang Yahudi Mengklaim Bahwa Dirinya Adalah Satu-satunya Tuhan Tak ada Yang Lain Anda Percaya Maksud Maksud Abang Belum Jelas Anda Percaya Tuhannya Orang Yahudi Percaya Tuhannya Orang Yahudi Mengatakan Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Di Esaya 43 Nomor Saksi Saksiku Tidak Ada Tuhan Selain Aku Tidak Ada Tuhan Yang Dibentuk Sebelumku Dan Tidak Ada Tuhan Dibentuk Setelahku Apakah Yesus Itu Adalah Tuhan Anda Yang Dibentuk Menjadi Daging Ya Atau Tidak Tuhan Itu Ya Yesus Kristus Itu Tidak Mengakui Dia Itu Sebagai Allah Justru Pengikut Tuhan Yesus Kristus Itulah Mengakui Dia Sebagai Tuhan Saya Ulang Apakah Tuhan Anda Yang Bernama Yesus Ini Adalah Tuhan Yang Anda Sembah Yang Dibentuk Menjadi Daging Betul Yesus Kristus Itu Kami Sembah Adalah Sebagai Jurus Keselamatan Bagi Kami Umat Pertanyaan Saya Apakah Anda Mengimani Bahwa Tuhan Yesus Datang Sebagai Bentukan Manusia Mengimani Mengimani Tepu tangan Mengimani Mengimani Itu dia Berarti Tuhan Yahudi Tadi Mengatakan Engkau Saksi Saksi Saksiku Tidak Tidak Ada Tuhan Selain Aku Tidak Ada Tuhan Yang Dibentuk Sebelum Aku Dan Tak Ada Tuhan Dibentuk Setelahku Kristen Membentuk Tuhan Jadi Manusia Di Abad Satu Itu Kedua Itu Di Di Imani Apakah Keyakinan Yesus Tentang Konsep Ketuhanan Sama Dengan Keyakinan Kristen Tentang Konsep Ketuhanan Sama Yesus Mengatakan Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Mengenal Yesus Kristus Sebagai Utusan Itu Ada Apakah Anda Mengimani Yesus Sebagai Utusan Saya Sangat Mengimani Yesus Kristus Adalah Sebagai Utusan Saya Menuju Bapak Yang Ada Di Surga Apakah Anda Mengimani Bapak Adalah Utusan Bapak Bukan Utusan Yesus Apakah Utusan Yesus Adalah Utusan Bapak Apakah Utusan Allah Itu Tidak Pernah Menjadi Utusan Karena Dia Adalah Maha Esa Satu Apakah Utusan Dan Yang Mengutus Sama Utusan Dan Yang Mengutus Itu Tidak Sama Berarti Yesus Beda Dengan Bapak Betul Betul Sekali Tuhan Anda Ada Berapa Tuhan Saya Ada Satu Yuhadi Unallaha Walladina Amanu Wama Yakda Una Illa Ampusahum Wama Yash Urun Dalam Hati Abangku Ini Ada Penyakit Tuhannya Satu Tidak Ada Tuhan Yang Dibentuk Yesus Tuhan Dibentuk Samakah Bapak Dengan Yesus Beda Sama Kautusan Dengan Pengutus Beda Apakah Anda Menyembah Yesus Kami Sembah Tuhan Anda Ada Berapa Satu Apakah Yesus Dan Bapak Beda Beda Ada Berapa Yesus Dan Bapak Satu Atau Dua Begini Bang Ya Begini Nasib Kalau Tuhan Banyak Ditanya Apa Dijawab Apa Itu Tandanya Anda Lagi Bingung Tuhan 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 Kan tadi Udah Kupilang Keyakinan Kita Berbeda Keyakinan Anda Dengan Yesus Berbeda Enggak Yesus Utusan Satu-satunya Tuhan Yang Di Langit Dia Hanya Utusan Hidup Kekal Itu Adalah Mengenal Yesus Sebagai Utusan Titik Tapi Apa Yang Terjadi Dengan Keyakinan Anda Utusan Ini Yang Anda Katakan Bukan Pengutus Anda Tuhan Kan Kenapa Bisa Dalam Hati Sudara Ada Penyakit Oke Kalau Abang Jumlah Sendiri Yang Terus Menerangkan Tentang Kebenaran Orang Kristen Nampaknya Tidak Logis Tapi Berikan Kami Kesempatan Menjelaskan Silahkan Daripada Tuhan Yesus Itu Datang Ke Dunia Sekalian Program Kerja Juga Kalau Perlu Is Betul Betul Iya Di sini Si Tuhan Yesus Kristus Itu Datang Ke Dalam Kehidupan Dunia Bagi Orang Kristian Adalah Ikut Serta Mewujudkan Tahun Rahmat Tuhan Allah Iya Iya Bahwasannya Mengapa Orang Orang Supaya Percaya Kepada Allah Kenapa Kenapa Percaya Kepada Allah Jadi Jadi Bagi Bagi Kehidupan Orang Kristian Itu Memang Mengimani Kedatangan Yesus Kristus Itu Jadi Kalau Abang Tetap Bertahannya Abang Tetap Bertahan Bahwasannya Yesus Kristus Itu Tidak Bisa Menjadi Penyelamat Di Dalam Kehidupan Orang Kristian Abang Salah Besar Bang Abang Salah Besar Karena Muhammad Nabi Islam Sendiri Pun Mengakui Kedatangan Isa Itu Masa Abang Enggak Mengakui Bahwa Yesus Kristus Itu Jalan Kebenaran Sudah Ya Maksud saya Begini Saya Bisa Menyerangkan Memang Secara Logika Logika Muslim Itu Dengan Kristian Itu Ada Perbedaan Di Antara Kita Kristian Itu Yang Meyakinkan Bahwa Yesus Kristus Itu Adalah Jalan Keselamatan Mereka Menuju Allah Jadi Apa Salahnya Menurut Bang Juma Di Sana Menurut Bang Juma Sebetulnya Apa Salahnya Bagi Orang Kristian Kalau Meyakini Bahwasanya Yesus Itu Sebagai Jalan Keselamatan Apa Salahnya Sudah 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 Oke Ketika Saya Berangkat Dari Rumah Menuju Ke Kantor Ya Ada Yang Pertama Adalah Titian Atau Jalan Atau Sirat Yang Kedua Adalah Kantor Bolehkah Saya Dikatakan Sehat Akal Ketika Jalanan Yang Saya Lalu Itu Saya Anggap Sebagai Kantor Bang Tapi Jalanan Kalau Kantor Itu Mau Bang Tuju Kalau Tidak Ada Jalanan Kapan Abang Sampai Disana Saya Tidak Pernah Menganggap Jalanan Itu Tidak Ada Jalanan Itu Selalu Ada Ada Jutaan Jalan Menuju Ke Roma Tapi Jalan Jalan Ini Bukanlah Roma Betul Itu Menurut Siapa Itu Menurut Abang Oke Baik Anda Pernah Sekolah Saya Tamat SK Abang Oke SK Itu Apa Sekolah Itu Kalau Di Indonesia Enggak Ada Titilnya Bang Oh Enggak Ada Itu Selevel S3 S4 S5 Enggak Bisa Di Utarakan Dengan Apa SK SK Serjana 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 Apa Itu Kayaknya Ini Apa Ini Nantilah S Koin Bukan Oke Nah Anda Ke Sekolah Apakah Sekolah Dengan Jalan Itu Sama Tidak Tidak Kenapa Anda Menganggap Jalan Ini Sebagai Sekolah Karena Saya Mau Sekolah Harus Melalui Jalan Bang Ini Kan Cuman Jalan Sehat Tidak Orang Yang Menganggap Jalan Itu Adalah Sekolah Tapi Kapan Saya Sampainya Di Sekolah Itu Kalau Tidak Melalui Jalan Oke Ini Jalan Tetap Jalan Tetap Jalan Yang Kita Tanya Ini Apakah Jalan Ini Adalah Sekolah Itu Anak SD Pun Tahu Kalau Jalan Dan Sekolah Itu Tidak Itu Yang Saya Katakan Tadi Oke Lalu Allah Mengatakan Apa Allah Akan Memperolok Mereka Dan Membiarkan Mereka Terombang Ambing Dalam Kesesatan Anda Tidak Sadar Kalau Anda Terombang Ambing Oke Bang Jumah Saya Sekarang Tanya Bang Jumah Tunggu Sebelum Anda Bertanya Apa Anda Merasa Kalau Anda Terombang Ambing Tidak 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 Pernah Tadi Jalan Anda Katakan Tujuan Saya Tidak Pernah Merasa Terombang Ambing Dengan Jalan Saya Jalan Anda Katakan Tujuan Jalan Ini Tadi Jalan Menuju Ke Sekolah Dengan Sekolah Beda Anak SD pun Tahu Katanya Menyembah Jalan Oh Saya Bukan Menyembah Jalan Bang Anda Menyembah Yesus Atau Tidak Saya Berlari Dari Jalan Ke Sekolah Saya Saya Berlari Dari Jalan Itu Ke Sekolah Anda Menyembah Yesus Atau Tidak Saya Mengamini Adanya Yesus Kristus Dalam Jalan Kehidupan Saya Anda Menyembah Yesus Atau Tidak Saya Mengamini Bahwasannya Yesus Itu Adalah juruselamat menuju Bapak yang enggak bakal dijawab ini Anda menyembah Yesus atau tidak saya berjalan dalam kebenaran Yesus kristus nggak jawab ya Bapak yang ada di korban membiarkan mereka terombang ambing dalam kesesatan tadi di awal Anda mengatakan saya menyembah Yesus sekarang ditanya empat kali tidak menyembah Yesus hanya jalan mau terombang ambing anda ini Al-Quran menerasikan sudah 1400 tahun silam ayo matisam semakin kuat iman kita ini saudara saya saudara kita yang kita kasihi tadi Al-Quran sudah menerasikan yukhadiunallah waladina amanu wa ma yaqdawuna illa ampuh sahum wa ma ya syurun mereka orang-orang ini ingin menipu Allah menipu kita orang-orang yang beriman padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari habis ini dialog kita Abang saya minta ke Abang renungkan semua jawaban-jawaban Abang itu tolong direnungkan di awal saya mengatakan menyembah di akhir saya menyebabkan tidak tadi katakan Tuhan saya satu utusan dengan pengutus beda tapi saya menyembah kemudian utusan ini apa yang terjadi denganku fi kulubih maradum fazadahum allahu maradah obatnya bukan rumah sakit obatnya bukan calvanax obatnya bukan bodrex bukan napasin bukan kombantren obat anda hanyalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itulah satu-satunya obat yang anda butuhkan sekarang bukan yang lain apakah agama Abang itu sudah menjadi satu keyakinan bahwa setiap manusia itu bisa masuk sorga Yes apa apa yang benar-benar Yes kenapa jadi jadi alasan apa kira-kira alasan manusia itu dan apa apa kira-kira mereka bisa berperbuat supaya mereka bisa menuju Allah Bapak disorga dan orang-orang yang beriman mengerjakan amalan soleh sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat yang tinggi di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat amalan kebajikan ya jadi menurut Bang Jumat orang Kristen itu tidak berhubungan 30 detik 30 detik 30 detik ketika Yesus 30 detik saudaraku saudaraku 30 detik ketika Yesus ditanyai Yesus loh yang ditanya guru Iya kenapa Ki muka bertanya iya apa mau kita tanyakan Bos Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam hidup yang kekal kata Yesus apa lakukan semua perintah Allah Matius 19 Anda baca dikitab saudara lakukan semua perintah Allah apa akibat dari perintah Allah itu walatina amanu soliha lanubawi annahum minal jannah gurufan tajri mintah tihal anhar khalidina fiha ajaran Yesus ajaran Islam klub pelukan bermesraan sama ada nyumbang-nyumbang orang yang mati di atas tiang salib kata-kata yang ada adalah lakukan segala perintah Allah apa perintah Allah itu wa amilu soliha lanubawi annahum minal jannah seperti itu Bang Oke ada lagi jadi gila kan jadi orang muslim yang tidak melakukan perintah Allah yang ada itu ya tempatnya kemana bang tempatnya ke neraka jelas ke neraka ya tapi jawab tadi abang jawab saya bahwasanya orang yang beragama muslim itu sudah pasti masuk surga yang mana yang benar ini nah muslim itu adalah orang yang berserah diri sabar 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 yang ketawa bro sabar 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 kamu nggak paham sabar tawa orang berserah diri tidak semua orang yang menyeru aku tuan-tuan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang berserah diri kepada perintah Allah Yesus mengatakan itu Alquran mengatakan itu sumber kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang kafir zalim munafiq dan neraka dalam keadaan berlutut selama-lamanya ini Quran tapi Islam 30 detik tapi Islam jadi gini banget sabar 30 detik 30 detik 30 detik orang merindu 30 detik Anda bertanya saya yang menjawab Oke sabar ya 30 detik Oke tetapi umat islam punya juru selamat ketika umat islam ini kemudian masuk ke dalam neraka selama mereka tidak kufur kepada Allah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang menyambil mereka minta kepada Allah Ya Rab selamatkan umatku umat Islam matnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya masuk ke neraka diangkat oleh Allah melalui syafaat dari baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam subhanallah wasallam subhanallah juruselamat di neraka pun kami masih diselamatkan Hai itu baru namanya asli juruselamat kalau Yesus bisa nggak menyelamatkan Kristen yang sudah masuk ke neraka ada nggak dalilnya enggak ada bang enggak ada enggak ada mail mail-mail enggak ada enggak ada gimana lagi lanjut berarti orang-orang yang benar di dalam Kristen itu ya iya yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan ya dan kehidupan mereka tanya bahwa abang kemana bikin tempatnya maksudnya apa orang-orang yang benar dalam Kristen Kristen itu Yes yang mengakui Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran bagi mereka Yes itu tempatnya di mana menurut Anda menurut Israel itu tetap di neraka kalau orang Kristen ya tentunya di neraka sebetulnya otaknya sudah perlu dicuci modalil 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 dengarkan bukankah bukankah kami telah bernubu buat demi namamu bukankah kami telah bermujisat demi namamu bahkan kami mengusir setan demi namamu wahai Yesus kami sudah sampai level itu loh siang malam kami melakukan kebaikan siang malam kami melakukan amat perbuatan-perbuatan baik mengasihi tetangga mengasihi orang siang malam kami sampai level membuat mujisat karena namamu level mengusir setan karena namamu bahkan kami mampu bernumbu buat demi namamu kurang apa lagi wahai Yesus apa kata Yesus enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan kok bisa kayak gitu Yes karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga kehendak Bapakku kau dudukkan aku sebagai utusannya dan dengarkan apa yang saya katakan kepadamu siapa yang kau dengarkan sampai engkau menuhankan aku jawab Oke jadi gini Bang kok cuman oke cowok siapa yang kau dengarkan wahai Kristen sampai engkau menuhankan aku jawab kami sebagai orang Kristen itu tetap meyakini bahwa Yesus Kristus keyakinanmu itu yang ditanya siapa yang mengajarkan siapa yang kau dengarkan sampai kau menuhankan aku apa jawabannya itu keyakinan dari hati kami penyakit kau daripada aku engkau semua pembuat kejahatan betul wah itu dimana Bang dapat jalil matius 721 2223 tidak setiap orang yang menyebut nama aku Tuhan yang menyemper mujisat demi nama aku mengusir setan demi nama aku bermujisat demi nama aku akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan mereka melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga pertanyaanku ya atas kehendak siapa kalian menyembah anak Maria jawab Hai kami menyembah Yesus Kristus itu adalah atas kehendak Allah dimana dimana Allah mengatakan sembahlah Yesus kami sebagai orang Kristen menyakitkan data di mana Allah mengajarkan sembahlah Yesus begitu besar kasih Tuhan akan bumi ini sehingga dia menunggu menegrahkan anaknya yang tumbal eh sorry yang tunggal siapa yang percaya akan diselamatkan siapa yang tidak percaya akan binasa dalam dosanya Tunjukkan atas kehendak siapa kemudian kalian menyembah anakku dan jawab Tidak ada diterangkan kalau tidak ada tapi anjing enggak daripada aku engkau semua pembuat kejahat kejahat kejahatan nah tiga masih bahan Allah Subhanallah bro Ismail kamu diunallah awal-awal dina amal-awal semuanya wama yagdauna illa anfusahum wama yashuruh Allahu yastahziubihim waya mudduhum fitunya nih yang mau mereka terumbang ambing diantara kesesatan-kesesatan yang mereka pahami sendiri Subhanallah silakan yang lain Ismail tadi pertanyaannya Banyuma bro siapa yang menyuruh anda menuhankan Yesus itu keyakinan kami sebagai baik dari mana anda berkeyakinan seperti itu siapa yang mengajari kami berkeyakinan memang Yesus itu adalah sebagai juruselamat kami apinya siapa yang mengajari anda menuhankan Yesus itu dari kitab kami gimana di kitabmu itu perintahnya menyembah Yesus begini bah jangan begini dimana datanya ada untuk menuhankan dan menyembah Yesus dimana datanya kalau ditanya dimana disana gitu bukan begini coba datanya mana memerintahkan menyembah dan menuhankan Yesus data di Bible ada coba saya cari dulu bentar ya cari sampai 60 hari enggak ketemu Wah dikirim ke perpus sama Bang Adi coba lu cari dulu diam dulu ya kita beri setuju ya kita beri waktu 60 tahun kelamaan banget nih lima menit bulan Purnama kasih oke lima menit itulah kata banyumat lima sampai 10 menit kita tunggu ula ikan lebih nashtadau dolalata bilhuda Hai fabara bihat tijaratuhum wama kanu muhtadid mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk semuanya berisik itu oh dia ini yang yang apa yang pakai opsi telepon teman call the friend itu call the friend ya yaitu call the friend call the friend nelfon katik mungkin nelfon pendeta esra suruh Pak pendeta gimana ada datanya kita diperintah menuhankan menyembah Yesus Pak pendeta coba telepon lagi call the friend enggak 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 saya mengatakan semua agama itu benar eh semua agama itu baik ada buruknya tapi saya mengatakan tidak agama saudara hanya ada yang bawah yang buruk enggak ada baiknya jadi kita buktikan ini kita buktikan kepada abang ya iya berarti orang Kristian dulu aku dulu karena datanya aku dulu nggak bisa aku dulu datanya mana nggak bisa lagi bertanya gitu karena anda tidak menunjukkan datanya mana mana datanya siapa yang mengajarkan menyembah Yesus silakan matius 4 ayat 19 baca matius 4 itu membahas tentang firman yang diciptakan dalam diri setiap manusia Oke gini ya matius 4 ayat 19 itu Yesus berkata kepada mereka iya Mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia ikut iya ikut dengan aku ikut itu maaf aku akan menjadikanmu menjadi kebenaran maksudnya maksudnya apa ya Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku mana perintahnya sembalaku Yesus Kristus itu tidak pernah mengatakan dia perikopnya baca itu itu percobaan di Padanggurun kalau matius 4 ayat 10 itu kan nyala iblis kok larinya ke situ sih Iya itu percobaan di Padanggurun itu itu makanya saya katakan tadi matius 4 nomor empatnya itu kan terkait dengan pengakuan Yesus bahwa manusia dicipta bukan hanya dari roti melainkan dari firman yang ada pada diri manusia nggak ada hubungannya itu Bang itu juga perikopnya disitu Yesus memanggil murid-murid yang pertama bukan lu itu perikopnya ini Bang Handi itu Yesus isro miros itu nggak nyambung Iya Yesus memanggil murid-murid yang pertama jadi marilah ikut aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia ini ini aktivitas di darat di dunia ini bukan untuk nyembah jadi gini Bang aduh lu jangan bohongi kami pakai Bible ini bebel berjalan bebel stasioner di sini ada saudara Ismail di dalam matius 4 nomor 19 itu bahasa-bahasa Yunaninya ikutlah itu adalah opiso kalau sembahlah itu adalah terwania beda jadi disana disini bukan perintah menyembah kan jelas dikatakan tidak setiap orang yang memanggil aku kurios atau maran akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga nah sekarang teman-teman Kristen terbukti menyembah Yesus maka muncul pertanyaan atas kehendak siapa teman-teman kita Kristen menyembah Yesus itu yang perlu saudara jawab atas kehendak siapa kecuali kehendak Bapakku melainkan kehendak Bapakku tunjukkan kehendak Bapak yaitu Tuhannya Bani Israel agar manusia menyembah kepada utusannya bernama Yesus ada Hai enggak ada Tuhan enggak ada berarti enyalah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan Tuhan kejahatan Oke jadi jadi gini banget besok kan saya mau kekosnya mau bicara jadi gini mau bicara biar biarkanlah 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 suatu kebenaran itu ada pada kehidupan kami di mana ada kebenaran itu kalau menurut abang itu salah Oke silahkan menurut babelmu salah Oh itu menurut abang salah enggak apa-apa tahu kamu bisa membuktikan datamu yang penting kami punya keyakinan bahwa Yesus yang nggak bisa Iman buka itu namanya bro Iman abel buka berkayakinan begitu oke jadi gini kita ini kan ini jadi depan ya ke-8 jadi depan-depan itu apalah kita ini kan depan jadi kalau seandainya Abang tidak menerima segala sesuatu yang saya sampaikan Anda sendiri nggak menerima argumentasi anda sendiri Anda menipu anda diri sendiri loh nggak ngerti nggak nggak sadar-sadar tadi Bro Bang Abang enggak usah menyuruh saya sadar enggak saya menyadari bahwa saya hanya itu menyampaikan sisi Qur'annya melihat fenomena yang terjadi pada diri Abang al-Quran sudah menjelaskan itu dari 1400 tahun silam bahwa orang kafir itu menipu diri mereka sendiri dan kami buktikan nyuhawati'un Allah waladina amanu wa ma yahdha'una illa ampu salam wa ma yasyuruh sahih Masya Allah jelas tapi menipu diri sendiri 1400 tahun silam itu dituliskan diwahyukan oleh Allah malam ini anda membuktikan memperlihatkan ke kami inilah bukti kebenaran Quran bahwa orang kafir itu hanya menipu diri mereka sendiri dan melalui saudara saya malam ini kami membuktikan itu lagi-lagi Oke Oke ya kalau memang dari Abang itu mengkafirkan orang Kristen itu cukup Abang pendam kami Al-Quran yang mengatakan gitu ya Paulus juga yang mengatakan itu kok Galatia 2 nomor 14 kafirlah orang yang yang hidup tidak bersunat Oke berarti orang-orang muslim itu semua masuk surga ya insyaallah amin Allahu Akbar kita aminkan Bang jadi gini aja ya ceritanya terakhir ya kalau memang Abang tidak mengaminkan orang Kristen itu masuk surga nggak apa-apa kami dukung Yesus yang mengusir bang Yesus tadi enyahlah daripada aku kalian semuanya adalah pembuat kejahatan Yesus yang mengusir Bang orang-orang yang berbuat jahat di dalam Matius 13 nomor 50 tempatnya di neraka Yesus yang mengusir jangan-jangan katakan kami yang mengatakan itu Bang Yesus Yesus Bang Bukankah Oke Oke membuat kejahatan itu eh lu istilahnya begini-begini menurut sih lu enggak bang sekarang saya mau istirahat soalnya jadi saya mau istirahat jadi saya minta pamit-pamit rumah Abang ini ya saudaraku Ismail Giting ya ada satu kesalahan kiranya sama saya pun minta maaf ketika ada kata-kata saya ya ya diberikan maafin berada Ismail tujuannya tujuannya hanya untuk memberikan edukasi Anda terima Alhamdulillah Anda tidak terima kami serahkan kepada Allah semuanya Oke ya berada jemping berada jemping berada jemping kalau tidak ada salah tolong jangan dimaafkan ya jangan